soft kitchen kali ini akan membuat jajanan pasar tradisional yang legendaris cendil, cendil yang empuk, kenyal tapi tidak alot dan matangnya itu merata sampai ke dalam bahan pertama ada 10 sendok makan tepung tapioca tuang tepung tapioca ke dalam panci kemudian agar hasil cendilnya nanti tidak terlalu alot tambahkan 3 sendok makan sampai 5 sendok makan tepung terigu kemudian tuang 200 ml air ke dalam panci tuang airnya secara bertahap saja aduk-aduk tepungnya sampai larut ke dalam air lalu tuang lagi sisa airnya dan aduk kembali sampai benar-benar semua tepungnya terlarut dalam air nah kalau sudah terlarut seperti ini selanjutnya nyalakan kompor lalu aduk terus tepungnya sampai menggumpal dan tidak bisa lagi diaduk seperti dalam video ini teman-teman oke ini sudah cukup jadi matikan kompor dan tiriskan selanjutnya adonan tepung ini akan dibagi menjadi 2 bagian karena nanti aku akan pakai 2 warna ini ada tepung tapioca tambahan ya nanti untuk 2 adonan itu akan diberikan masing-masing tepung untuk diuleni jadi tepung tapioca ini untuk menguleni adonan tepung setengah matang ini ya nah dalam proses ini sebenarnya bisa saja adonan tepung ini bisa dipindahkan di wadah lain ya teman-teman tidak dalam panci tapi karena aku tidak mau pakai banyak wadah jadi aku uleni dan aku warnai di dalam panci saja seperti ini teman-teman bisa saja sebenarnya dimasukkan dalam wadah lain sambil terus menguleni tepung basah dengan tepung kering tuangkan secukupnya pewarna makanan hijau lalu lanjut diuleni lagi sampai pewarnanya itu merata tercampur merata oke ini sudah cukup ya tercampur merata dan konsistensi adonannya ini tidak terlalu basah dan terlalu kering seperti saat sebelum diberikan tepung kering untuk adonan lainnya tambahkan pewarna makanan ungu atau merah secukupnya kemudian taburi dengan tepung tapioca dan uleni lagi sampai warnanya tercampur dan konsistensi adonannya sudah tidak terlalu lengket dan tidak terlalu basah tuang terus tepung tapioca ke dalam adonan dan uleni sampai kalis seperti ini nah ini ada sisa tepung tapioca dari mengadon tadi akan aku gunakan untuk membalur tangan saat memilih adonan cernil tadi ya taburi wadah yang akan digunakan dengan tepung tapioca kemudian ambil sedikit adonan basahnya lalu dipilin-pilin diratakan dengan kedua tangan seperti dalam video ini kalau terasa lengket bisa ditambahkan dengan tepung tapioca saat memilih adonan cernil ini sebaiknya diberikan sedikit tekanan supaya konsistensinya itu lebih padat seperti ini teman-teman kemudian ditaburi dengan tepung tapioca lagi dan dipilih lagi bentuknya sampai seperti dalam video ini ya bentuknya cernil seperti ini ya teman-teman lanjutkan memilih adonan cernil lakukan caranya sampai semua adonan selesai dipilih nah ini dia semua adonan cernil sudah selesai dipilih dan cernil setengah matang ini sudah bisa direbus letakkan panci berisi air di atas kompor lalu nyalakan kompor dan tunggu sampai airnya mendidih kemudian tuang cernil setengah matangnya ke dalam air mendidih ini nah selanjutnya kita tunggu saja sampai air rebusannya ini mendidih kembali kita tunggu sampai cernilnya benar-benar matang tanda kalau cernilnya sudah matang saat air mendidih itu cernilnya mengapung di atas permukaan airnya ya sama seperti saat kita merebus cilok ya cilok juga seperti itu kalau sudah matang dia akan mengapung di atas permukaan air yang mendidih oke ini sudah cukup cernilnya sudah matang sudah bisa ditiriskan tiriskan cernilnya dan masukkan ke dalam wadah lihat teman-teman cernilnya ini agak gemuk-gemuk ya jadi nanti kalau teman-teman mau membuat cernil adonan tepung tapioca nya bisa dikurangi lagi saat memilin ya teman-teman tadi saat memilin itu adonannya agak banyak jadi hasilnya lebih gembung dan terlihat gemuk seperti ini nah cernilnya ini akan aku sisihkan dulu selanjutnya aku akan membuat air gula merahnya pertama siapkan panci kemudian tuang 1 sendok makan tepung maizena ke dalam panci tuang juga 200 ml air bersih tuang secara bertahap kemudian aduk-aduk tepung dan airnya hingga tercampur hingga tepungnya larut kemudian tambahkan lagi sisa airnya bahan selanjutnya tuang 100 gram gula aren atau gula merah kemudian aduk-aduk gulanya sampai larut nyalakan kompor sampai airnya mendidih dan mengental bisa juga larutan gula merah ini ditambahkan dengan daun pandan ya teman-teman supaya harum tapi karena aku gak punya daun pandan cukup sampai mendidih saja seperti ini dan lihat ini nanti kalau dingin hasilnya akan lebih kental oke air gulanya ini kita biarkan hingga dingin nanti kalau sudah dingin tuang ke dalam wadah agar lebih mudah saat digunakan nah sekarang saatnya kita plating cendilnya pertama ini kelapa parut taburkan dalam piring atau wadah yang akan digunakan untuk kelapa parutnya ini tidak aku kukus atau aku sanggrei ya teman-teman karena cendilnya masih dalam keadaan panas jadi nanti suhu panas dalam cendil ini bisa membuat kelapa parutnya ini lebih awet tidak gampang basi untuk memindahkan cendil ke wadah lain teman-teman bisa menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate jadi tidak mesti menggunakan jari-jari kita secara langsung seperti ini teman-teman tapi kalaupun kita menggunakan jari-jari kita secara langsung sebaiknya kita sudah mencuci tangan kita dengan bersih ya teman-teman supaya higienis karena ini dikonsumsi sendiri tidak dijual jadi ini tidak masalah kita menggunakan jari kita secara langsung untuk memindahkan cendilnya yang penting tangannya bersih ya teman-teman oke cendilnya ini kita baluri saja dengan toppingnya kelapa parut seperti ini oke ini cendilnya sudah selesai dibaluri dengan kelapa parut selanjutnya kita tuang air gula merah yang sudah direbus tadi teman-teman sudah saya masukkan ke dalam wadah dan hasilnya jadi lebih kental kalau sudah dingin nah ini cendilnya teman-teman sudah siap untuk dinikmati kalau dirasa gulanya kurang bisa ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing kalau di kampung biasanya cendil ini dijual di pasar tradisional dan salah satu jajanan pasar yang sangat laris manis pembelinya itu sampai antri teman-teman untuk mendapatkan satu bungkus cendil biasanya kalau di pasar penjual cendil itu membungkus cendil dengan daun pisang jadi terlihat sangat tradisional sekali ya teman-teman di kampungku sebungkus cendil itu harganya 5.000 rupiah kalau beli 10.000 dapat 3 bungkus masya Allah murah sekali ya teman-teman untuk satu bungkusnya sendiri itu biasanya berisi 10 potong cendil lengkap dengan kelapa parut dan juga gula merahnya nah ini dia cendilnya masya Allah sudah jadi sudah ada topping kelapa parutnya dan juga gula merahnya yang manis rasanya ini nikmat sekali dan memang kue tradisional itu sensasinya sangat berbeda dengan kue-kue modern lainnya ya teman-teman dan masya Allah cendilnya ini teman-teman kenyal empuk tapi tidak alot dan matangnya itu sempurna merata sampai ke dalam-dalamnya jadi ada biasanya cendil itu teman-teman dia tidak matang di dalam hanya matang di luar tapi cendil ini yang saya buat ini cendilnya matang sampai ke dalam dan rasanya itu tidak alot empuk lembut tapi tetap kenyal oke teman-teman selamat mencoba membuat cendil ala soft kitchen yang rasanya empuk kenyal lembut tapi tidak alot dan matangnya merata assalamualaikum hai semua hari ini soft kitchen ingin membuat cemilan yang manis, gurih dan tentunya mengenyangkan karena cemilan ini terbuat dari talas ini adalah jenis talas yang tidak gatal ya teman-teman jadi kali ini aku ingin membuat cemilan tradisional ini cemilan jajanan pasar juga dan favorit ya karena biasanya cemilan ini terbuat dari singkong tapi hari ini aku ingin membuat getuk yang berbahan dasar talas oke talas ini sudah dikupas dan dicuci kemudian direndam supaya warnanya tidak berubah kemudian talas ini akan dipotong-potong jadi potong talasnya tipis-tipis saja teman-teman supaya nanti setelah matang ini mudah untuk dihaluskan siapkan kukusan yang sudah panas kemudian masukkan talas ini ke dalam kukusan lalu tutup dan kukus hingga matang biasanya jajanan tradisional seperti getuk ini toppingnya adalah kelapa parut jadi aku sudah siapkan kelapa parut juga yang seperti ini dan aku akan kukus sebentar saja bersama dengan talas yang hampir matang jadi tidak perlu lama-lama mengukus kelapanya cukup mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit saja kemudian angkat dan angkat juga talasnya karena ini sudah matang oke ini adalah talas yang sudah dikukus tadi dan masih panas kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir untuk gula pasirnya ini bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan selera masing-masing kemudian beri setengah sendok teh garam aku juga menambahkan 3 sendok makan susu kental manis tapi kalau tidak suka bisa di skip saja ya teman-teman kemudian aduk dan tumbuk semua bahan ini hingga tercampur rata dan kalis kalau zaman dulu teman-teman ibuku sering membuat getuk singkong jadi singkong panas itu akan dimasukkan ke dalam alat yang namanya lumpang kemudian ditumbuk dengan alu dan itu ditumbuk sampai benar-benar tercampur halus dan kalis kalau getuknya sudah setengah kalis seperti ini aku akan tambahkan 1,5 sendok makan margarin getuknya diaduk lagi, ditumbuk dan diulek lagi sampai benar-benar kalis tercampur rata semua bahannya kalau sudah kalis dan tercampur rata semua getuk ini akan aku bagi menjadi 3 bagian jadi masing-masing bagian getuk ini akan aku beri warna yang berbeda bagian pertama akan aku beri warna hijau getuk yang sudah diwarnai aku aduk terpisah dengan bagian getuk lainnya nah kalau sudah rata dan halus seperti ini akan aku letakkan dalam wadah untuk disusun lanjut bagian yang kedua ini aku beri warna hijau dan prosesnya sama seperti yang pertama jadi ulangi proses ini sampai semua bagian getuk terwarnai ya oh iya teman-teman bicara sedikit soal talas kalau kita mengolah talas dengan cara yang lebih sederhana misalnya hanya dengan dikukus atau direbus saja tanpa tambahan gula sama sekali maka talas ini sangat baik untuk menjadi alternatif pengganti nasi bagi orang-orang yang menderita diabetes selain itu kandungan vitamin dan mineral dari talas ini sangat baik untuk menunda penuaan dini dan baik juga untuk kesehatan jantung kita dan teman-teman talas ini mengandung karbohidrat kompleks yang sifatnya itu mengenyangkan dan tahan lama jadi memakan talas ini bisa menjadi alternatif bagi orang-orang yang ingin diet menurunkan berat badan tanpa harus takut kelaparan jadi bisa mengonsumsi talas sebagai pengganti nasi oke baik kita kembali ke getuknya jadi ini adalah adonan terakhir warna kuning sudah selesai teman-teman ini tinggal disusun saja tiga warna ada hijau, ungu, dan kuning dirapikan saja seperti ini pinggir-pinggirnya dan atasnya lalu selanjutnya akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya ini diiris-iris saja seusah selera kalau mau yang lebih tebal bisa yang lebih tipis juga bisa kalau aku potongnya seperti ini saja untuk ketebalan dan panjangnya ini sesuai selera kalau aku suka yang seperti ini ini ukurannya lebih ringan dan ini bisa satu kali gigit ya kalau sudah selesai dipotong selanjutnya berikan topping kelapa parut yang sudah dikukus tadi kelapa parut kenapa harus dikukus dulu atau disangrai sebentar itu supaya kelapa parutnya tidak cepat basi jadi mengukus kelapa parut itu tidak usah terlalu lama karena jika terlalu lama itu akan mempengaruhi rasa gurihnya akan sedikit berkurang ya gurihnya kalau terlalu lama dikukus jadi cukup mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit saja dikukus lalu diangkat ya oke teman-teman getuk talasnya sudah jadi kue tradisional jajanan pasar yang lumayan banyak juga penggemarnya ini sudah siap untuk dinikmati siap untuk menjadi teman ngemil kita ketika ngopi atau sekedar kumpul bersama keluarga Assalamualaikum kali ini kita mau sama-sama membuat bakpau isi unti yang kulitnya itu mulus anti keriput walaupun sudah dingin ya dan asik buat teman ngeteh atau ngopi di rumah langkah pertama masukkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam wadah atau gelas kemudian untuk biangnya gunakan pernifan atau ragi kering gunakan 1 sendok makan ragi kering masukkan juga ke dalam gelas bersama dengan gula pasir lalu tuang sekitar 150 ml air ke dalam gelas ini menggunakan air hangat ya kemudian diaduk diaduk sampai ragi dan gulanya larut ke dalam air oke setelah larut tutup gelasnya dan tunggu beberapa menit sekitar 5-10 menit ya nah ini dia biangnya setelah 10 menit sudah muncul gelembung-gelembung di permukaan airnya ini tandanya raginya masih aktif masih bagus untuk digunakan dalam wadah masukkan 20 sendok makan tepung terigu saya menggunakan tepung terigu protein sedang supaya kulit bakpau nya itu anti keriput tambahkan baking powder gunakan setengah sendok teh baking powder jangan lupa juga tambahkan sejumput garam kemudian tuang air biangnya ke dalam bahan kering tuang secara bertahap saja kemudian diaduk-aduk menggunakan spatula bisa juga menggunakan tangan secara langsung ya tapi saya menggunakan spatula dulu lanjut tuang kembali sisa dari air biangnya ke dalam bahan kering kemudian lanjut diaduk balik lagi sampai tercampur nah kalau sudah seperti ini bisa dilanjutkan menguleni dengan menggunakan tangan yang bersih ya cuci dulu tangannya supaya mudah saat menguleni adonannya ini akan saya pindahkan ke meja kerja taburi meja kerja dengan tepung terigu tipis-tipis saja kemudian letakkan adonan di atas meja kerja dan uleni adonannya hingga setengah kali saja dulu ya lamanya diuleni kira-kira 5 menit saja nah kalau sudah seperti ini setengah kalis lalu tambahkan setengah sendok makan margarin bisa juga menggunakan mertega putih ya kalau menggunakan mertega putih nanti hasil bakpaunya itu warnanya akan putih bagus ya kalaupun tidak ada mertega putih ataupun margarin bisa juga menggunakan minyak goreng 2 sendok makan bisa ditambahkan dalam adonan ini kemudian diuleni sampai kalis benar-benar kalis sampai tercampur mertega dengan adonannya sudah tidak lengket lagi lamanya menguleni kira-kira 10 menit atau sampai benar-benar kalis ya kalau dirasa sudah kalis itu sudah cukup adonannya ini memang terlihat basah ya seperti terlalu banyak air tapi kalau seperti ini jangan ditambahkan tepung terigu mungkin tepung terigunya itu ditambahkan hanya untuk supaya tangannya tidak lengket saja ya kalau itu nanti terus diuleni nanti lama-lama adonannya itu akan lemas sendiri tidak lengket kalau sudah kalis itu adonannya sudah tidak terlalu lengket lagi ya nah seperti ini ini sudah hampir kalis diuleni sedikit lagi teknik menguleninya itu sesuai dengan kemampuan teman-teman saja ya bisa juga menggunakan mixer jadi nanti kalisnya lebih maksimal dan juga tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga oke ini adonannya sudah kalis ya cukup seperti ini saja sudah tidak lengket sekarang adonannya ini akan saya bagi menjadi 8 bagian pertama dibagi menjadi 2 seperti ini kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi 2 bagian dan setiap bagian ini akan saya bagi lagi menjadi 2 jadi totalnya ada 8 bagian oke ini sudah selesai dibagi-bagi kalau teman-teman punya timbangan juga boleh ditimbang ya kalau mau dijual itu biasanya ditimbang tapi kalau untuk konsumsi pribadi ukurannya sesuai selera saja selanjutnya masing-masing bagian adonan ini dibulatkan seperti dalam video atau kalau teman-teman punya cara tersendiri untuk membulatkan adonan silahkan adonannya di rounding seperti ini lakukan caranya sampai semua adonannya selesai dibulatkan sambil nonton videonya soft kitchen ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mendukung channel youtube soft kitchen dengan klik like-nya, komen-nya, dan juga share-share-nya teman-teman sekalian baik di komunitas youtube maupun di komunitas sosial media teman-teman sekalian oke ini bagian terakhir yang di rounding adonannya sudah selesai semua dibulatkan saatnya memasukkan isian ke dalam adonan supaya adonannya tidak kering adonannya ini ditutup dengan kain atau plastik ya dan satu persatu adonannya diisi dengan isian yang sudah disiapkan saya menggunakan isian unti kelapa yang sudah saya bulat-bulatkan seperti ini selanjutnya ambil satu bagian adonan lalu pipihkan pinggir adonan seperti dalam video hanya pinggirnya saja ya yang dipipihkan biarkan tengahnya muncung nah seperti ini sudah cukup ya pinggirnya sudah dipipihkan selanjutnya ambil satu bagian unti kemudian letakkan di tengah-tengah adonan dan tutup untinya dengan pinggiran-pinggiran adonan yang sudah dipipihkan ya seperti dalam video ini kemudian ditutup rapat dengan cara dicubit-cubit lalu di rounding supaya hasilnya lebih mulus ya nah seperti ini sudah terlihat mulus selanjutnya letakkan di atas kertas kue seperti ini atau bisa juga menggunakan daun pisang yang sudah dibentuk lingkaran nah kita lanjutkan lagi mengisi isian ke dalam adonan bakpao lakukan caranya seperti di awal tadi ya lakukan sampai semua adonan terisi unti kelapa dimasukkan untinya dalam adonan kemudian adonannya ditutup dicubit-cubit lalu di rounding sampai mulus kalau dirasakan adonan masih terasa basah dan lengket di tangan tangan kita bisa diberikan sedikit tepung ya kemudian lanjut merounding atau membulatkan adonannya ini supaya tampak lebih mulus nah kalau sudah mulus seperti ini letakkan lagi di atas kertas kue ya dan sisihkan selama proses memasukkan isian ke dalam adonan ini adonan yang belum terisi harus tetap ditutup ya dan sebisa mungkin adonan yang sudah terisi unti kelapa juga ditutup supaya tidak kering sambil menunggu semua adonan selesai terisi ya sambil menunggu adonannya ini selesai semua terisi bisa juga disiapkan pengukusannya sebisa mungkin kukusannya sudah dipanaskan ya semua adonan bakpaunya sudah selesai diisi unti selanjutnya adonan bakpaunya ditutup dulu dengan kain yang bersih atau dengan plastik juga bisa supaya tidak kering nah air kukusannya sudah mendidih adonan bakpaunya bisa dimasukkan ke dalam kukusan satu per satu perlahan hati-hati ya karena ini panas masukkan adonannya secukupnya saja lalu tutup panci pengukus kukus bakpaunya kurang lebih selama 7 menit jangan lama-lama dan selama dikukus ini kalau bisa jangan dibuka nanti dibuka pada saat sudah matang saja ya kurang lebih sudah 7 menit panci pengukusnya bisa dibuka dan lihat ini bakpaunya sudah mengembang nah kalau sudah dibuka begini jangan ditutup lagi tapi bisa langsung diangkat dan dibiarkan dingin alhamdulillah bakpaunya sudah jadi semua masya Allah ini kulit bakpaunya mulus walaupun sudah dingin tapi tidak keriput ya seperti ini sekarang saya akan coba kita buka dulu kertas kuenya belah bakpaunya dan lihat bagian dalamnya ini bakpaunya matang sampai ke dalam ya kelihatan berserat mengembang sekarang saya akan coba bismillah hmm rasanya empuk manis gurih manisnya pas ya dari untinya juga dan rasa kulit bakpaunya itu juga manis gurihnya tidak enak karena ada garamnya oke teman-teman jangan l Veteran 1977 selamat menikmati 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 selamat menikmati